Ya, kalian nggak salah baca dari judul video ini. Jadi tanpa banyak basi-basi. Ya, sama seperti sebelumnya, terima kasih kepada Unmark Studio yang sudah mempercayakan saya untuk mengerjakan proyek ini. Dan mungkin berpadaikan sudah terbiasalah, mengerjakan proyek, mengerjainya bentar, tapi revisinya bisa sampai 1 bulan atau bahkan 2 bulan lebih. Tapi di sini saya mau sharing aja, kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi sebelum kita masuk ke alasan ya, alangkah baiknya kita akan masuk ke prosesnya terlebih dahulu, yaitu praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Supaya kita tahu bagaimana proses pembuatan iklan itu. Pada tahapan ini, saya sebagai 3D artis menyiapkan aset-aset yang diperlukan untuk keperluan proses produksi iklan ini. Seperti yang kalian tahu di sini, ikon-ikon yang dibuat di dalam video ini adalah CGI semua, 3D semua ya. Sebenarnya ada real set, tapi itu tidak dipakai. Karena real set kau tahu lah, ada imperfection, kayak ada goresan lah, ada cet-lecet, ada kotor, yang mana itu nanti kalau di post pro, itu bakal dibersihin. Jadi mendingan kita buat aja CGI sekalian. Dan di sini sesuai dengan permintaan klien, saya membuat ikon-ikon, dan juga saya membuat tagman, dan juga saya membuat maps ya. Untuk mapsnya sedikit unik, saya mapsnya itu ambil dari Google Maps, dan saya tracing di After Effects, bukan pakai Photoshop, bukan pakai Illustrator. Saya desainnya di After Effects. Kenapa? Karena saya lebih terbiasa menggunakan After Effects ketimbang Photoshop, apalagi Illustrator, yang mana saya nggak ngerti Illustrator sama sekali. telah kenapa saya nggak punya logo sampai sekarang. Lalu selanjutnya untuk ikon-ikonnya, seperti ikon tanda lokasi, atau tanda like, itu awalnya, awalnya, saya cari di Google ya, berbentuk font. Jadi ada beberapa font yang sudah template berbentuk ikon-ikon yang dibutuhkan, seperti tadi tanda lokasi, ataupun tanda like. Semuanya bisa cari di Google. Setelah semuanya jadi, dan looknya udah oke, udah di approve, baru lanjut kita ke proses produksi. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman menarik, atau unik soal revisi, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Kita sharing-sharing soal pengalaman revisi yuk di bawah yuk. Jadi kebetulan untuk proyek ini, saya dipercaya oleh Bang Andre untuk supervisi syuting M3 Oredo ini. Pentingnya seorang visual fact supervisor dalam syuting adalah, supaya ketika nanti di post pro, itu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di produksi. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika syuting, sehingga nantinya, ketika post production, itu tidak memperjulitkan anak-anak post pro. Minimal meminimalisir. Iya, meminimalisir. Jadi, ada beberapa hal? Yaitu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah soal lighting. Di sini saya mengingat posisi-posisi lighting ketika syuting, yang mana nantinya akan digunakan untuk menyamakan lighting yang ada di CG. Bisa kalian catat, atau bisa langsung difoto menggunakan kamera 360. Pada kasus ini, saya menggunakan HP saya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1, untuk mengambil foto 360, yang mana nantinya itu akan digunakan sebagai base lighting. Sehingga lighting di software 3D dan lighting di syuting, itu minimal sama lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal lensa. Jadi, kebetulan saya meminta kepada asisten kamera untuk mencatat lensa-lensa apa yang dipakai ketika syuting. Jadi, ketika kita di post-production, itu kita akan menyamakan focal length dari si kamera di CG dengan focal length yang ada di proses produksi. Jadi, kamera di CGI dan kamera syuting itu sama focal length-nya. Yang mana itu adalah suatu hal yang penting. Yang ketiga adalah tracking marker. Tracking marker ini adalah suatu hal yang penting ketika ada pergerakan kamera. Kita tidak ingin ada gerakan kamera, tapi tidak ada tracking marker. Karena dengan tracking marker, kita bisa men-tracking gerakan kamera. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tracking marker yang warnanya merah dan ada warnanya hijau. Yang merah sengaja saya taruh supaya lebih kontras dan supaya lebih gampang di-tracking. Tapi, di sini saya memastikan juga ketika ada tracking marker warna merah, itu tidak akan menyulitkan post-production. Karena yang namanya warna merah, itu akan sulit terekstrak ketika di post-pro. Harus diroto manual. Jadi, saya pastikan warna merah itu tidak terobskrut oleh objek atau subjek di depan kamera. supaya tidak menyusahkan anak-anak compositing. Tidak usah roto. Gitu. Minimal. Lalu, yang terakhir adalah soal green screen. Nah, untuk green screen ini sangat krusial ya. Karena kebetulan green screen ini cepat kotor banget. Jadi, ketika kotor itu, saya minta tolong untuk bersihin lantainya. Bisa disapu atau dipel. Supaya tidak kotor-kotor banget. Karena kalau kotor itu warnanya bisa jadi putih atau coklat-coklat gitu. Yang mana itu akan menyulitkan anak-anak post-pro. Tapi, pada akhir-akhirnya memang ada beberapa shot yang harus diroto. Ya, setidaknya kita berusaha melakukan yang terbaik lah. Supaya ketika post-pro itu tidak terlalu menyulitkan ya. Sekarang selanjutnya kita akan mulai mengedit videonya ya. Jadi, disini ada sekitar 15 shot yang saya edit. Dan dari 15 shot ini ada satu shot yang kesukaan saya. Yaitu adalah shot 7. Yang mana disini shotnya itu seperti di film. Bukan film. Seri Sherlock BBC. Season 4. Episode 2. Yang kebalik gitu. Itu keren banget. Sama kayak di Dr. Strange gitu kebalik. Itu shot yang paling saya suka banget ya. Karena cukup unik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatan yang di shot 7. Prosesnya sama. Pertama kita harus tracking dulu kameranya. Selanjutnya, setelah di tracking kita bisa lihat ada contraption yang bentuknya L kayak gini. Yang saya lakukan adalah saya membuat MT dan kameranya itu akan saya parent ke MT. Lalu, MT-nya itu akan saya ikut animasikan secara manual sesuai dengan putaran si contraption-nya itu. Sehingga, nantinya itu sama saja kita akan mutar kameranya. Jadi, pada dasarnya kita memutar kameranya bukan memutar environment-nya. Iya, kurang lebih seperti itu. Setelah environment-nya selesai, kita punya masalah baru nih. Yaitu soal shadow atau bayangan. Karena si karakternya itu menjenak tanah, berarti harus ada bayangannya. Karena saya juga tahu lah sedikit soal compositing, karena sebelumnya masuk tradisi saya anak compositing. Jadi, saya nyoba compositing. Wah, ini kayaknya shadow nggak bisa saya ekstrak nih dari video aslinya nih. Atau saya bikin manual kayaknya rada susah nih. Jadi, alhasil saya inisiatif untuk bikin dummy yang mana dummy ini merepresentasikan bentuk dari karakter cewek ini ya. Jadi, pada dasarnya saya menganimasikan dummy ini menggunakan cube ya. Saya animasikan kakinya manual, saya animasikan tangannya, badannya, skateboardnya itu manual. Sehingga tercipta shadow yang jauh lebih akurat ketimbang di compositing. Nah, bagi kalian nih, yang pengen belajar visual effects, tapi bingung mulai dari mana. Nah, ayo ikut kelas online saya di ProWalenta bersama saya Rifki, belajar visual effects di Blender From Zero to Hero ya. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek link di deskripsi atau cek card di atas. Nah, sekarang waktunya second sharing soal revisi ya. Kenapa bisa sampai hampir 1 bulan revisinya? Padahal ngeditnya cuma 3 hari doang. Yes, saya paham. Berapa ada kalian yang nonton video ini? Pasti revisinya lebih unik lagi. Mungkin ada yang lebih lama lagi. It's okay. Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Kita curat-curat di sana ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana, oke? Nah, jadi sepengalaman saya, revisi itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah revisi internal. Revisi internal sendiri adalah revisi dari studionya langsung. Bisa berupa dari visual effects professor atau dari produser atau project manager. Intinya adalah orang yang memegang proyek iklan tersebut. Revisi kedua adalah revisi director atau revisi sutradara ya. Jadi di sini, sutradara akan memberikan kreatif decision terhadap iklannya. Misalnya contohnya di sini adalah Pac-Man. Sebelumnya Pac-Man yang saya desain itu lebih friendly lah. Tapi di sini, sutradara pengen menakutkan. Karena pada saat itu kan si cewek dikejar-kejar. Jadi, tolong dong dipenang menakutkan. Yang mana itu masuk akal. Jadi, saya bikin menakutkan. Saya dibuat taring, saya buat tanduk, segala macam. Supaya menakutkan gitu. Tetapi, ada bagian ketiga. Yaitu adalah revisi agensi. Jadi, di sini agensi sebagai pihak mempunyai kepentingan juga akan memberikan revisi. Dan revisi ini biasanya berdasarkan note-note atau pesan-pesan disampaikan oleh klien sebelumnya. Yang mana terkadang revisinya itu biasanya entah dari sutradara ataupun dari agensi itu terjadi kontradiksi ya. Atau terjadi perbedaan pendapat ya. Kayak namanya juga. Memiliki kepentingannya sendiri pasti ada perbedaan pendapat. Dan disinilah terciptanya diskusi ya. Antara semua kepala nyari jalan tengah enaknya bagaimana. Lalu setelah revisi sudah dijalankan dari revisi agensi sudah revisi sutradara sudah maka revisi trend adalah revisi dari kliennya langsung. Dan biasanya di sini revisi berbentuk lebih ke detail-detail ya. Contohnya kayak warna dari sebuah produk contohnya. jarang revisi klien itu berbentuk kayak suatu hal-hal yang berbau kreatif. Sejauh ini jarang sih. Kalau kalian kalau kalian punya mobil hei kalian denger enggak? Kalau kalian punya pengalaman lain soal revisi silahkan tulis di komputer di bawah ya. Kita sering-sering kita berbagi pengalaman di sana. Mungkin masih belum terjawab nih. Kenapa bisa lama? Emang revisinya apa aja sih? Well jadi selama satu bulan itu bisa bilang revisi itu cuma ada dua secara general ya. Secara general. Yaitu adalah soal ikon dan juga soal warna. Jadi soal ikon ini silih berganti ya. Jadi kayak misalnya oh ini ikon enggak tahu ya kegedean nih kurang kecil atau ah tebelnya enggak segini nih. Jadi tebelnya cuma segini aja atau tolong dong dikasih outline. Nah itu soal ikon ya. Jadi banyaklah masukan dan saran-caran yang ada gitu untuk revisi soal ikon. Nah yang selanjutnya adalah soal warna. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial karena cuma ada satu warna dan warna itu harus sama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Dan kalau misalnya di blender warna yang kita taruh itu outputnya akan jauh lebih pudar kayak jauh lebih flat daripada apa yang kita setting di blender. Jadi ya ada masalah di situ. Dan jadi shout out buat anak kompositor dan juga untuk colorisnya ya udah mengesif warna yang akurat terima kasih kalian MVP Good Job Jadi itulah kenapa lama banget ya soal warna dan juga soal ikon. Dan ya kurang lebih begitu sih bagaimana proses pembuatan iklan M3 Oredo ini. Ya semoga bermanfaat saya Rifki ya kalau misalnya kalian punya pengalaman atau pendapat soal revisi silahkan tulis di kolom komentar di bawah kita sering-sering kita ngobrol bareng di situ. Oke jadi terima kasih teman video ini semoga bermanfaat saya Rifki sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye